Sedar gak sih, ketika kamu sedang melakukan pencarian di browser favoritmu, kamu mengirimkan permintaan melalui browser untuk mencadikan data yang kamu inginkan, hingga akhirnya browser akan memberikan data-data konten dalam bentuk daftar web yang terkait. Lalu, siapa yang bertanggung jawab untuk mencari data dan memberikan data kepada pengguna? Ya, server. Server atau yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan Pladen, merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Server berperan penting dalam menyediakan layanan akses yang lebih cepat untuk mengirim atau menerima data, maupun informasi yang tersedia pada server. Server dapat berbentuk fisik seperti Tower Server, Rack Server, dan Blade Server, berbentuk virtual seperti VMware dan Oracle VM VirtualBox, dan juga berbentuk software seperti XMPP. Dapat diketahui, secara umum terdapat tiga jenis server yang tersedia saat ini. Namun, kali ini kita hanya akan membahas server dalam bentuk fisik, khususnya Blade Server. Bersama kami, Givari, Ilma, Sabirin, dan Kurlandu, yang akan membantu proses pemahaman Anda terhadap server, khususnya Blade Server. Server pada dasarnya adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan data untuk diakses oleh komputer lain. Server pertama kali ditemukan pada tahun 1989 oleh tim Berners-Lee yang diaplikasikan pada komputer yang bernama Nextcube. Komputer server atau yang bisa disebut sebagai tower server pertama ini, memiliki spesifikasi storage 2GB dan prosesor yang berkecepatan 256MHz. Pada awal penemuannya, komputer ini dibuat untuk mendesain dan melakukan host pada World Wide Web pertama di dunia. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan server yang kompak dan hematan agak terus meningkat, hingga akhirnya ditemukan server jenis baru, yaitu rack server yang pertama kali dibuat pada tahun 2004 oleh kompak dalam seri ProLion-nya, dengan spesifikasi prosesor 450MHz, RAM 256MB, dan 24 CD-ROM player. Namun, pada saat itu, rack server masih belum dirasa cukup, dan perlu pengembangan server dengan jenis baru. Pada tahun 1999, Blade Server hadir dan menjadi terobosan baru pada saat itu, dalam hal skalabilitas dan keterjangkauannya. Blade Server hadir untuk menjawab segala kebutuhan akan ukuran, kapasitas, kecepatan, kompatibilitas, fleksibilitas, dan penghematan biaya. Pada tahun 2001, Blade Server dijual secara komersial pertama kali oleh RLX Technologies. Oke, dari tadi kita telah membahas sejarah dari perkembangan server. Sekarang, mari kita membahas apa sih perbedaan dari tower server, rack server, dan Blade Server. Tower server atau pada dasarnya adalah sebuah sistem komputer yang digunakan sebagai stand-alone server. Yang artinya, hanya terdapat satu server dalam satu buah kerangka PC. Tower server ini dapat digunakan oleh sebuah perusahaan kecil yang masih baru membutuhkan server pribadi. Rack server adalah sebuah sistem yang didesain untuk menumpuk beberapa server dalam sebuah rack, sehingga dapat menghemat ruang dan mempermudah sistem kabel yang dipasang. Rack server ini biasa dipakai oleh perusahaan menengah ke bawah yang juga masih baru membutuhkan server dalam kebutuhan skala kecil. Selanjutnya, Blade Server merupakan jenis server yang paling baru yang paling banyak digunakan oleh perusahaan besar di dunia. Blade Server adalah sebuah server yang memiliki banyak motherboard di dalam setiap server atau dalam hal ini disebut dengan Blade. Blade Server banyak dicari dan digunakan oleh perusahaan seperti e-commerce, vintage, dan internet service provider, karena beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Blade yang sangat menguntungkan. Sistem dengan performa yang lebih baik, dengan efisiensi penggunaan ruang fisik, di mana Blade didesain khusus dengan ukuran yang kecil sehingga dapat membuat lebih banyak server jika dibandingkan dengan rack server pada umumnya. Banyak perusahaan-perusahaan yang melirik Blade Server untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan yang banyak dengan keterbatasan ruang fisik. Perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan Blade Server berhasil mengurangi hingga 85% perkabelan pada pemasangan Blade dibandingkan dengan tower server. Blade Server juga didesain untuk mampu menyederhanakan pendistribusian daya dan mengurangi energi yang dilakukan dengan mengurangi penggunaan energi listrik, sehingga pengguna Blade memperoleh keuntungan dalam penghematan energi. Untuk mengatasi masalah panas yang berlebih, Blade Server dilengkapi dengan penggunaan sistem pendingin cair yang konsisten dalam menyesuaikan suhu untuk memenuhi kebutuhan pendingin dari sistem secara keseluruhan. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan kebanyakan jenis server yang menggunakan kipas dari ukuran kecil hingga ukuran besar untuk mendinginkan sistem. Pada sistem Blade, apabila panas yang dihasilkan sudah mencapai titik tertentu, maka keseluruhan sistem akan dimandikan oleh sistem pendingin cair yang disebut dengan cooling. Fasilitas penting lainnya yang tersedia di chassis Blade Server adalah hot swiping, di mana hot swiping memiliki kemampuan untuk menambah, menghapus, dan mengganti unit yang dibutuhkan tanpa harus power up chassis. Jika hot swiping digabungkan dengan redundansi, akan memberikan manfaat yang cukup signifikan. Jika sebuah Blade terjadi kesalahan atau kegagalan, maka masalah tersebut dapat dihapus, diperbaiki, atau diganti tanpa mengganggu Blade yang lainnya. Blade Server sangat cocok digunakan untuk perusahaan-perusahaan menengah ke atas yang akan memberikan kebutuhan bagi mereka dalam pengoperasian dan pengawasan, atau yang biasa disebut dengan integrated operation, dan skalabilitasnya yang cukup tinggi. Namun, tidak menutup kemungkinan beberapa kekurangan yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan Blade Server. Dominansi produsen besar dan penggunaan dominan yang sangat cocok digunakan oleh perusahaan-perusahaan menengah ke atas membuat harga dari Blade ini yang cukup relatif tinggi, sehingga tidak cocok untuk penggunaan skala kecil. Selain itu, panas yang dihasilkan juga cenderung berlebih dan suara yang sedikit lebih berisik. Setelah membahas definisi dan kelebihan serta kekurangan dari Blade Server, mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana konsep kerja dari Blade Server? Dalam beroperasi, Blade Server membutuhkan beberapa komponen inti untuk bekerja. Mari kita coba mengambil contoh Dell Power Edge M620. Komputer ini menggunakan dual CPU prosesor, 24 slot RAM memory, storage, IOS slot, power supply, fan, dan dikumpulkan pada suatu chasis yang disebut enclosure dalam B-server. Konsep kerja dari Blade ini adalah menggabungkan semua sistem server menjadi sebuah bentuk Blade Server yang dikonsolidasikan agar lebih sederhana dan efisien. Penyederhanaan desain Blade Server merupakan terobosan tanpa menurunkan sisi fungsionalitas sebagaimana server seharusnya bekerja. Bahkan, perlu diketahui pula bahwa Blade Server memiliki teknologi switch dalam sistem kerjanya. Teknologi switch yang terintegrasi dalam Blade Server merupakan built-in module di dalam chasis yang menghemat switch port di sisi eksternal. Integrated switch ini merupakan built-in Ethernet, infiniband, atau fiber channel switches. Teknologi switch terintegrasi pada Blade Server menjadikannya lebih fleksibel untuk digunakan. Selanjutnya, dari sisi kualitas konektivitas bagi jaringan area penyimpanan, Blade Server didesain untuk dapat memanage jalur LAN dan SAN secara keseluruhan dengan tetap menerapkan konsep teknologi switch yang ada di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa Blade Server sudah memperhitungkan konsep redundansi karena unit server dalam desain Blade ini dapat digeser dan ditukar sehingga membuatnya lebih mudah untuk diperiksa, diganti, ataupun diperbaiki tanpa perlu khawatir sistem server lain pada enclosure Blade ikut terganggu. Blade Server bekerja dengan mengkombinasikan efisiensi dan fungsionalitas yang memadai. Hal ini membantu pemprosesan program dan required data pada data center agar menjadi lebih mudah dan sederhana. Umumnya, penggunaan Blade Server dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan server dengan performa tinggi namun kebutuhan ruang dan dayanya dapat lebih kecil dan efisien. Sebagai implementasi, Blade Server digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menyimpan data perusahaan dengan memanfaatkan kelebihan Blade Server, yaitu ukuran yang ringkas namun penyimpanan yang besar. Selain itu, Blade Server juga dimanfaatkan untuk berbagi data secara lebih cepat. Blade Server juga dapat digunakan untuk tujuan tertentu seperti web hosting, virtualization, dan cluster computing. Sebut saja, salah satu perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat, yaitu Amazon, juga menggunakan server tipe Blade Server dalam data centernya. Penggunaan server ini memungkinkan kita untuk mengakses layanan dari Amazon, seperti untuk berbelanja, menggunakan Alexa, Alexa Beatbox, bahkan menonton film favoritmu di Amazon Prime. Sebagai contoh, harga sebuah Blade Server yang kami temukan di Tokopedia tipe Dell Power Edge VRTX Rack Sesis Blade Server dapat kamu beli dengan harga Rp 230 juta hanya untuk sesisnya saja. Sekarang, proses perkenalan dengan Blade Server telah selesai kami bawakan. Semoga, pemahaman kamu mengenai Blade Server bisa lebih optimal dan memantik keinginan ketahuan yang lebih besar. Eksplorasi berkelanjutan itu sangat penting. Siapa tahu, setelah ini, kamu lah inovator terhadap perkembangan penggunaan server di masa mendatang. Semoga bermanfaat, dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!